Dendam karena rumah tangganya hancur, seorang suami di Surabaya nekat menganyaya selingkuhan istri hingga tewas. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Zakaria hanya bisa pasrah saat diamankan polisi di Mapolsek, Mulyo, Rejo, Surabaya. Pria pengangguran ini dirikus di tempat persembunyiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Warga Jalan Kejauhan, Keputih, Tambak, Surabaya ini diamankan karena menganyaya pria selingkuhan istrinya hingga tewas. Pris tewa ini bermula saat pria 37 tahun ini mengetahui istrinya selingkuh dengan Sutomo, seorang petugas keamanan di sebuah perumahan. Istri tersangka terpikat karena diberikan motor dan modal usaha oleh korban. Bahkan korban berjanji akan menikahi istri tersangka. Akibat perselingkuhan yang berlangsung selama 3 tahun ini, Zakaria dan istrinya kerap cekcok dan kemudian bercerai. Dendam karena rumah tangganya hancur, tersangka kemudian menganyaya korban yang baru saja pulang bekerja dengan pisau dan pipa besi. Zakaria kemudian melarikan diri setelah warga berdatangan. Sutomo sempat dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Namun naas, nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Istri daripada tersangka ini melakukan perselingkuhan dengan korban. Kemudian sampai akhirnya terjadi perceraian antara tersangka dengan istrinya. Dari tangan tersangka, polisi menyitap barang bukti sepotong pipa besi dan satu unit sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Zakaria terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terlibat hubungan cinta segi empat yang rumit, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat membunuh pria selingkuhannya. Dipicu pembunuhan ini dipicu korban yang mengancam akan membongkar perselingkuhan pelaku dengan pria lain. Ibu rumah tangga berinisial DE ini hanya bisa pasrah, usai digelandang ke Polsek Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bersama pria selingkuhannya, N, dan satu rekannya DE, ibu muda ini terlibat pembunuhan berencana seorang pria yang juga merupakan selingkuhannya. Ketiga tersangka ini ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor dan Bandung Barat. Menurut polisi, pembunuhan ini berawal dari korban yang mengancam tersangka DE dengan akan membocorkan perselingkuhan DE dengan N. Korban meminta uang Rp3.500.000 namun hanya disanggupi DE sebesar Rp500.000. Sakit hati dan tidak ingin suaminya tahu, DE kemudian merencanakan pembunuhan korban bersama N yang dibantu DE. Korban kemudian dipancing untuk bertemu di Kampung Jati Cikarang Selatan. Korban yang terluka parah karena diania yang menggunakan senjata tajam sempat dibawa DE ke klinik lalu meninggalkannya. Namun nyawa korban tidak tertolong karena kehilangan banyak darah. Kejadian ini unik karena diawali dengan cinta sedipat. Di mana kesangka atas nama B ini telah memiliki suami yang sedang bekerja di Surabaya. Kemudian selain memiliki suami juga memiliki hubungan gelap dengan atas nama N. Kemudian juga dengan atas nama S sebagai korban. Korban mengkloning WA atau aplikasi WhatsApp tersangka. Korban mengkloning WhatsApp tersangka atau sama dari DE. Sehingga WhatsApp yang ada di Kampung B ini senantiasa dapat dimonitor oleh WhatsApp korban. Dari tiga tersangka disita barang bukti diantaranya satu mobil dan dua sepeda motor, ponsel dan baju milik korban. Ketiganya kini mendekam di sel tahanan Polsek Cikarang Selatan dan atas perbuatan kejinya, ibu muda dan pria selingkuhan serta rekannya terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita beralih ke informasi terkait pilkada surantah. Pemirsa calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution menjanjikan akan memasang kamera pengawas atau CCTV di seluruh kota Medan untuk mengantisipasi tindak kriminal. Sementara pasangan incumbent Ahyar Nasution memilih berkampanye bertemu relawan emak-emak atau mas koma. Inilah gaya santai ala masyarakat umum. Calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution menemui warga di Jalan Garu 1 Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara. Kehadiran Bobi Nasution di tempat ini disambut antusias ibu-ibu yang sejak pagi menunggu kedatangannya. Sejumlah harapan disampaikan warga terhadap menantu Presiden Jokowi tersebut. Di antaranya mengenai kerusakan lampu penerangan jalan yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak kriminal. Bobi menyanggupi akan memperbaiki lampu jalan bila terpilih kelak. Selain perbaikan penerangan jalan untuk mempercantik kota, Bobi berjanji akan memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi guna mengantisipasi tindak kriminal. Sementara di lokasi lain calon wali kota inkamben yang diusung partai PKS dan Demokrat, Ahyar Nasution memilih berkampanye menemui relawan Makma alias Maskoma. Pertemuan di Gagas Ahyar untuk memberi semangat kerja pada relawan agar memenangkan dirinya dalam kontestasi pilkada wali kota Medan pada pemungutan suara Desember mendatang. Dalam berkampanye, kedua paslon memastikan penerapan standar protokol kesehatan tetap dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Tim Liputan AY News melaporkan. Bursa juru kampanye yang mendukung peserta pilkada Surakarta, Jawa Tengah akan diramaikan toko nasional hingga masyarakat biasa. Pasangan Gibran Teguh berencana menghadirkan jurkam nasional, sedangkan pasangan Bagjo Wahyono FX Suparjo justru menyiapkan jurkam tukang jahit dan tukang batu. Kemeriahan pilkada Solo akan semakin bertambah dengan dukungan para juru kampanye. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka dan Teguh Prakoso, berencana menghadirkan juru kampanye kelas nasional, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR Puan Maharani, dan Sandiaga Uno. Calon wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, mengatakan akan memastikan lagi dukungan para tokoh nasional tersebut secara daring kepada tim pemenangan. Berbeda dengan pasangan 01, calon wali kota nomor urut 2, Bagjo Wahyono, justru akan menyiapkan juru kampanye dari kalangan biasa. Mulai dari tukang jahit hingga tukang batu. Mereka akan dimunculkan sebagai representasi wong cilik. Kalau kita punya cuma penjahit, tukang batu, juga seperti tokoh-tokoh yang kecil ya di seluruh, yang saat ini memang belum bisa muncul. Makanya di sini kita munculkan. Dari Solo, Septyantoro, Ayus melaporkan. Partai Persatuan Indonesia Perindo kini sudah 6 tahun hadir di tengah masyarakat. Melalui program kerja yang nyata seperti Gerobak Perindo dan Fogging Perindo, Partai Perindo terus berjuang dan peduli terhadap bangsa dan negara. Tanggal 8 Oktober ini merupakan momentum bagi seluruh kader Partai Perindo untuk kembali menselaraskan perjuangan dan tujuan partai. Bersama menuju Indonesia lebih sejahtera. Bertempat di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat, hari jadi Perindo yang ke-6 dikelar secara sederhana dan sesuai dengan protokol kesehatan. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipio berjanji akan terus melakukan konsolidasi dan memperkuat organisasi Partai Perindo. Yang saya tekankan tadi adalah kita melakukan pemenahan supaya bisa lebih baik lagi dalam arti organisasinya diperkuat baik di tingkat pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten, kota. Kita perkuat, kemudian juga SDM-nya kita perbaiki, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Ucapan syukur saya selalu saya berdoa dan teman-teman semua berdoa bahwa kita semua berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia dan untuk sayap kartinit khususnya kita melakukan hal-hal yang tentunya untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama untuk ibu-ibu, untuk para wanita. Sayap-sayap Partai Perindo juga akan terus memperkuat formasi internal dan meningkatkan semangat di setiap kader untuk tidak lelah melayani masyarakat yang membutuhkan. Selamat ulang tahun yang ke-6 kepada Partai Perindo yang kita cintai ini. Selamat ulang tahun yang Perindo ke-6 tahun dan harapannya ke depan kita saat ini seperti mendapat energi baru untuk tahun 2024. Selamat ulang tahun ke-6 buat Partai Perindo. Kita berharap Partai Perindo semakin dewasa dan semakin maju. Bersikap terbuka akan perubahan, kreatif dan inovatif menjadi tiga pilar bagi Partai Perindo untuk terus mengepakkan sayap untuk menggapai Indonesia yang lebih baik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sejumlah halte Transjakarta yang dibakar demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin diperbaiki. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetap lah bersama kami. Terima kasih telah menonton!